Oke Ya, luar biasa kali ini datangnya dari Thessalonica Thessalonica akan mempresentasikan satu contoh proposal Ini contoh proposal yang paling praktis buat mahasiswa bagi mereka sebagai pemula Yang baru mendapatkan ilmu tentang bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan Nah, Thessalonica adalah mahasiswa Prodi Fisika Akan mempresentasikan tentang hubungan antara geolistrik resistivitas dan IP Dalam mengidentifikasi air panas di Lahendong Ini Lahendong di Minahasa, Sulawesi Utara Baik, disilakan sayang Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Selamat pagi semua Salam literasi merdeka Merdeka literasi, Thessalonica Salam merdeka literasi Good, next Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya Yang berjudul hubungan antara geolistrik resistivitas dan IP Atau Indus Polarisation Dalam mengidentifikasi air panas di Lahendong Kita masuk pada bab satu yaitu pendahuluan Dengan latar belakang Indonesia memiliki potensi panas bumi yang begitu besar Salah satu daerah panas bumi yang ada di Indonesia Terletak di Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Kelurahan Lahendong Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tomol Selatan ini Yang memiliki atau yang kaya atas manifestasi panas bumi yang biasa disebut belerang Ada beberapa bagian di daerah Lahendong yang memiliki panas bumi Yang menghasilkan air dengan kadar sulfur yang tinggi Mata air panas yang muncul ke permukaan Sebagai salah satu indikasi adanya sistem panas bumi yang terbentuk di bawah permukaan Akibat adanya aktivitas geologi seperti vulkanisme dan tektonisme yang mengakibatkan meningkatnya parameter pada suhu batuan Ada beberapa metode geolistrik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi air panas Namun pada penelitian ini hanya digunakan dua metode yaitu metode resistivitas dan metode IP atau Indus Polarisation Untuk rumusan masalah, penggunaan metode geolistrik sudah banyak dilakukan untuk mengidentifikasi air panas Khususnya di daerah geotermal Namun untuk menentukan hubungan antara dua metode yang dipakai di lapangan Untuk menentukan atau menemukan sumber air panas belum pernah dilakukan sebelumnya Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara metode geolistrik resistivitas Dan metode geolistrik IP dalam menemukan sumber air panas di Lahendong Dengan batasan masalah, penelitian ini dibatasi hanya pada kelurahan Lahendong Dengan metode geolistrik resistivitas dan IP Dengan manfaat penelitian, penelitian ini dilakukan dengan harapan Akan menjadi sumber informasi bagi para pembaca Yang nantinya akan mengambil penelitian di bidang ini Ataupun masyarakat di kelurahan Lahendong yang nantinya tidak sengaja Ataupun sementara mencari informasi mengenai penelitian yang terkait Selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka yaitu bab dua Metode geolistrik resistivitas dengan prinsip kerja Mengalirkan arus listrik ke dalam dua elektroda arus Kemudian beda potensialnya diukur melalui dua elektroda potensial Sehingga nilai resistivitasnya dapat dihitung Pendekatan metode ini didasarkan pada lapisan bawah bumi Yang tersusun oleh batuan atau lapisan dengan tahanan jenis yang berbeda Adanya variasi tahanan jenis lapisan Dapat diamati dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi Dengan mengubah-ubah jarak elektroda sesuai dengan konfigurasi tertentu Maka dapat diinterpretasi perubahan tahanan jenis secara vertikal dan horizontal Selanjutnya ada metode geolistrik IP Metode ini mengukur tingkat polarisasi dalam batuan Sebagai akibat dari adanya arus listrik yang melewatinya Metode ini menggunakan empat elektroda dalam surveinya Dalam surveinya Arus searah dimasukkan melalui dua elektroda arus Yang kemudian beda potensialnya diukur pada dua elektroda potensialnya Apabila dalam medium banyak terjadi polarisasi karena pengaruh arus yang dilewatkan padanya Maka beda potensial terukur pada elektroda potensial Dan beda potensial tersebut tidak segera menjadi nol pada saat arus dimatikan Melainkan timbul potensial decay yang akan menjadi nol dalam waktu beberapa detik atau sampai menit Peristiwa ini bukan ditimbulkan oleh induksi elektromagnetik Atau karena induksi elektromagnetik akan hilang dalam beberapa mikrodetik Tetapi disebabkan oleh proses elektrokimia yang terjadi pada daerah yang banyak mengandung senyawa logam Selanjutnya mata air panas Mata air panas dipanaskan oleh geotermal bumi atau panas bumi Semakin dalam letak batu-batuan di dalam perut bumi maka semakin meningkat pula temperatur batu-batuan tersebut Peningkatan temperatur batuan berbanding dengan kedalaman yang disebut gradien geotermal Air merembes ke dalam kerat bumi dan dipanaskan oleh permukaan batu yang panas Air yang sudah dipanaskan keluar di mata air panas yang lokasinya jauh dari gunung berapi Air menjadi terlalu panas sehingga membentuk tekanan uap dan menyembur ke permukaan sebagai geyser Bila air hanya mencapai permukaan bumi dalam bentuk uap maka disebut funarol Apabila air tercampur dengan lumpur tanah liat maka disebut kubangan lumpur panas Selanjutnya masuk pada bertiga yaitu metode penelitian Waktu dan tempat penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan selama bulan November sampai Desember tahun 2020 Proses pengambilan data akan dilakukan di Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon Serangkan untuk pengolahan data akan dilakukan di rumah karena mengingat kondisi pandemi Selanjutnya ada alat dan bahan Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama ada geolistrik Alat untuk mengukur sumber air di tanah atau geolistrik multichannel resistivity IP meter Yang kedua ada GPS Yang ketiga ada roll meter Yang keempat ada laptop sebagai sarana untuk mengolah data Selanjutnya masuk pada prosedur kerja Yang pertama ada studi literatur Proses pencarian informasi dan pemahaman mengenai material yang akan diteliti Selanjutnya mempelajari penelitian-penelitian yang sebelumnya Yang dapat mendukung jalannya penelitian ini seperti jurnal penelitian Baik yang bersifat internasional maupun nasional Yang kedua ada survei pendahuluan Survei ini yaitu survei lokasi yang dilakukan sebelum turun penelitian Untuk melihat dan memastikan keadaan sekitar Dan mencari informasi dari warga setempat tentang kondisi pada daerah yang akan diteliti Yang ketiga ada design survey Design survey ini dibuat menggunakan aplikasi Google Earth Dan dibuat menyesuaikan antara lintasan penelitian dengan kondisi lapangan Yang keempat ada pengecekan alat Alat seperti yang telah saya sebutkan tadi Ada alat geolistrik yang diantaranya Yaitu ada 12 elektroda beserta 12 kabel jumper Main unit geolistrik Kabel penghubung Main unit dan baterai Kabel koordinat Design survey Roll meter Dan memastikan GPS apakah masih berfungsi Dan memastikan baterai telah terisi penuh Yang kelima ada persiapan awal sebelum pengambilan data Setelah posisi main unit telah ditentukan Kabel dibentangkan dengan space 10 meter untuk setiap elektroda Lalu memastikan elektroda dan jumper telah terhubung dengan kabel main unit Kemudian kabel A1 dan B1 dihubungkan dengan main unit Kabel A1 dan B1 itu merupakan kabel roll meter Yang memiliki karakteristik yang berbeda Yang keenam ada pengambilan data Setelah segala persiapan diselesaikan Maka data dapat diakuisisi Dengan menggunakan metode IP dan metode resistivitas Yang ketujuh ada pengolahan data Data diambil dari main unit Dan diolah menggunakan notepad Untuk memasukkan nilai topografi Dan jumlah elektroda Kemudian software RESTUDINF Akan membaca hasil pengolahan data dari notepad Yang kedelapan ada hasil pengolahan Hasil pengolahan data berupa pemodelan 3 dimensi Yang kesembilan ada analisis data Analisis data dilakukan dengan melihat korelasi Antara metode resistivitas dan metode IP Dalam mengidentifikasi air panas Dalam bentuk pemodelan 3 dimensi Yang kesepuluh ada kesimpulannya Seperti kita ketahui bersama Kesimpulan didapatkan kalau sudah terlaksananya penelitian Dan sudah dilakukan pengolahan data Jadi sekian dari proposal penelitian saya Terima kasih dan salam literasi merdeka Oke Tesalonika keren Luar biasa Thank you banget ya Ya jadi Tesalonika sudah menyampaikan presentasinya Salah satu contoh Proposal secara praktis Karena kalian masih pemula Nanti di semester 5 atau 6 Kalian akan mendapatkan Mata kuliah metodologi penelitian Nah anda Kalian akan lebih banyak memahami Sebenarnya seperti apa Metodologi penelitian yang anda akan buat Nah kalau kita di mata kuliah bahasa Indonesia Kali ini Adalah Sebagian dari materi Sebagian kecil aja sih sebenarnya Dari materi metodologi penelitian Nah kita kan hanya sekilas Mau tidak mau kami harus memberikan Pemahaman tentang Bahasa proposalnya Seperti apa Ada-ada faktor-faktor Apa namanya Ada kata-kata keakanan di dalam Jadi kita belum menggunakan kata setelah nanti Materi 6 Modul 6 kita akan mempelajari Kalian akan mempresentasikan Tentang seperti apa laporan hasil penelitiannya Bahasa yang digunakan seperti apa Nah kali ini Bahasa proposalnya lebih kepada Menggunakan kata keakanan Jadi ada kata akan-akan dan seterusnya Oke Sekali lagi banyak terima kasih ya Bu Atesa Tetap semangat Moga-moga teman yang lainnya juga Bisa Bisa mempresentasikan Sebaik-baiknya Terima kasih